Terima kasih. 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 Harganya berapa? Harganya berapa? 132 aja alternya. Tuh. Ya kan? Paket kreditnya DP-nya 10 juta, cicilan 3550 selama 5 tahun. Aduh, sekelas lagi ya. Betul. Tapi ini lebih laris panis. Iya. 5 gue coba cobain. Kasih yang ini 7 lah ya. Sama dong jadinya. Sama dong jadinya sama sana ya. Sama dong jadinya sama sana ya. 6 deh, tengah-tengah. 6 ya. Ya udah lah. Yang penting datanya bagus. Biar cepat aja. Khusus sebelum lebaran deh. Siap, betul sekali. Langsung aja proses ya. Dalam ya? Dalam boleh. Biar ada mohon dikit. Nah, ini dia. Ini obrio. Kira-kira mobil obrio. Brio, model baru. Brio. Yang E. Ini e-CVT Matic 2020 nih, om. Wih, kilometer berapa? Kilometernya baru 30 ribuan. Wajar. Wah, kecil lah ya. 4 tahun, masih di bawah normal. Iya. Harganya kasih berapa? Kita kasih 154 juta rupiah aja. Dengan DP asuran. DP-nya kasih di angka, ini murah banget, 7 juta. Busee. Iya, cicilannya 4188, 5 tahun. 4788, 5 tahun ya. Di sini ada tata 5 tahun ya. Iya. Tapi kalau mau 6 tahun bisa. Bisa. Mau seumur hidup juga, insya Allah, nggak bisa. Insya Allah, nggak bisa lagi. Lagi capanya mau nyicil seumur hidup, orang gila. DP-7 karena murah banget, kita 4 juta aja. Kasih 5 yang ini dah ya. Aku kira dikasih langsung. 4,5 deh om. Yang nggak jauh dari langsuran. Ganjil, nggak enak. 47 yang ganjil, mah. Ini 45 om. Udah goceng. Goceng. Iya, biar transfernya enak. Samain aja mau angsuran kalau gitu. Berapa tadi? 47 tadi sekian. 47, yaudahlah. 4,7 ini Brio 2020 KM antik ya. Betul sekali. Wih, Outlander. Nih, Outlander. Nggak enak banget dengernya. PX ya. Outlander. PX Ultimate 2017. 17 metik transmisi dan kilometernya baru di angka 100 ribuan kecil. Wow. Ini mobilnya masih oke banget ya. Ini udah ada panoramik ya. Panoramik, bener. Betul sekali. Kasih lepas harga berapa? Ini di angka 164 juta rupiah. Pakai kreditnya DP-nya 10 juta, cicilan 4516 selama 5 tahun. Padahal golongannya ini apa? SUV mewah kali ya. Tapi harganya udah dibawa LMPV malah ya. Iya, di bawah LMPV harganya. DP berapa tadi? DP-nya 10 juta aja. Cicilan yang murah 4 juta setengahan. 4 setengah doang dapet yang semewah ini. DP kayaknya 7 nih. 7? Nggak usah lama-lama buat soal-soal biar berlebaran. 6. Makin keren. Biarin 7, bawa buka. Yeah, rambilin 7. Gue kira tuh dia mau... Biarin kasih murah. 7, bener. Ini Avanza lagi. Avanza. Ini G ya. Avanza G 2015. Ini manual transmisi. Oh, manual. Oke, oke. Betul. Kilometer di angka 100 ribuan. Nah, rumahnya banyak manjak. Masih RWD nih. Buruan nih ya. Lebih laku ya. Lebih laku ya. Ini OTR-nya di angka 120 juta rupiah. Lebih murah lagi ya. Betul. Dengan DP hasuran? DP-nya 10 juta, cicilan 3368 selama 5 tahun. Kali ini deh, karena manual. 3 juta. 3 juta. Yang ini biarin dah, 7 juta, Pak. Biarin. Biarin, Bang. Biarin dah tuh, ya biarin gitu loh. 3, 7. Eh, bro? 7 kan? Iya. Nah, tengah-tengahnya 5. Nah, tengah-tengahnya kasihin 6 dah ya. 55,5 deh. 5,5. Avanza manual. Ini review nggak? Ini bakkebuka nih. Lost bag. Itu gelaman terang tinggi loh. Ini nih 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 nih. Sedan mewah nih. Kita kasih murah aja nih. Biar kalian berlebaran. Pansos kalian nih. Pansos sekaligus nanti diteprokin di lingkungan keluarga. Diharapkan dapat membantu perkembangan desa di sana. Betul sekali. Mobilnya udah begini soalnya. Ini Civic. Tipe yang mana nih? Honda Civic Turbo 2017. Matic transmisi dan kilometernya masih rendah sekali. Baru diangka 70 ribuan. Tahun berapa nih? 2017. 2017? Oke sih. Ini udah banyak variasi nih. Ini body-body kitnya. Udah ganteng banget. Keren sekali. Di bagian stop rampnya juga udah ganteng. Udah variasi. Udah hampir all black lah ini. Betul sekali. Yaudah ini kasih angka R. Ini kasih di angka 200. 200an? 285 nih. 200an ya? 285 alternya. Oke sih. Dengan DP berapa? DP-nya 5 juta. Cicilannya 85, 82, 5 tahun. 8 jutaan. Oh karena DP-nya kecil banget ya. Iya. Kalau misalnya serius, datanya bagus. Sebenarnya boleh nggak nih? Kalau DP-DP-nya nggak pake. Sebenarnya. Serius, data bagus ya? Data bagus. Sebenarnya bisa ya? Sebenarnya bisa nih. Bisa ya? Cuman yang sudah kita rasakan ketika kita jual DP-DP 0. Yang datang orang-orang nggak serius. Mobil kan begini. Sayang banget. Soalnya mobil begini. Apalagi mobil begini kan. Ya minimal kalau 8 juta. Berarti penghasilan kurang lebih harus ya 25. Nah makanya. Jadi kan datanya harusnya kan oke nih. Boleh nggak? Boleh. Sultan misalnya. Boleh banget. Nggak usah pake DP deh. Iya. Boleh banget. Langsung aja di kecilan. Nah. Jadi sebenarnya ini bisa 0 data itu penting. Betul sekali. Jangan sampai Payletter lo nggak bayar. Jadi pokoknya bisa DP 0 datanya itu ya? Bisa. Kalau masih kredit sepatunya Payletter setahun maka repot deh ya. Payletter juga. Sepatu Payletter. Bencin aja Payletter. Bahaya lo. Bener-bener. Oke. Ini adalah. Oh Kia. Betul. Ini mobil dibanding. Kan ada pembanding ya. Daripada LCGC mending ini sih sebetulnya. Oh gitu ya? Kenapa? Se-nya lebih besar, tenaganya lebih oke, lebih enak, lebih stabil. Dan tetap irit juga ya? Betul sekali. Tetap irit juga. Ini Kia Picanto SE yang Matic 2011. 2011? Kilometernya baru diangkat 80 ribuan. 12 tahun ya padahal ya? Jadi masih bagus. Iya masih long sekali. Sang pertama dari baru. Mungkin mobil masih aja banget nih. Warnanya wilayah A nih ya. Oke. Oh banteng. Cocok nih buat ibu-ibu jemput anak ya. Oke. Otera hanya dianggap 78 juta rupiah aja. Murah coy. Men kalau ini DP-nya nggak bisa kecil nih. Iya. Iya. Dari penjalan yang kecil ya. Iya. Korea juga kan. DP-nya 20 juta. Cicilannya 1 juta 826 ribu. Akhirnya cicilan cuma 60 ribuan sehari. Perhari. Perhari. Coba itu. Kayaknya anak SMA juga dikasih jajan sama orang tuanya masih jajan. Bisa. Bisa. Cuma nggak ada SIM-nya aja. Nah itu dia. Tapi bisa nyicil mobil dari sekarang 60 ribuan doang. DP tapi memang ya 20. Anak-anak mah. Nabung-nabung-nabung paling. Nabung-nabung benar. 11 juta paling. Minta dibayarin sama bapaknya. Kalau gitu. Dia suruh ngasih sendiri. Daripada beli motor 11 juta gitu. Hujan kepanasan. 11 juta boleh. Mending ini. 12 juta ya. Kesitu lah ini ya. Iya. Kasih 18 juta bungkus. Jadi bit itu mah jangan. Jadi bit. Nah jangan. Jadi bit karbo ya. Iya 15 juta. 15 juta. Jadi mobil. Cicilannya 1 jutaan lho. Nah simpen tuh. Nombor ribu tuh. Daripada lumayan game nggak jelas tuh ya. Betul. Sienta. Tipe apa? Oke. Ini Toyota Sienta tipe G. Oh G. Iya. G Matic 2016. Nombor G tuh jarang lho. Iya. Pengen Sienta tapi yang harganya ekonomis. Ekonomis sekali. Yang ini nih. Kilometernya berapa? Kilometernya baru diangkat 70 ribuan. Wih. Iya. Ini mobil tangan pertama dari baru. Warna putih juga. Warna putih. Nah pas nih. Betul sekali. Kita kasih hotel hanya diangkat 150 ribuan. 1 juta rupiah. Iya kan. Paket kreditnya diangkat 10 juta. Cicilan 41, 47, 5 tahun. Tuh murah. Tapi dapetnya pintu geser. Yoi. Hemat parkiran nih. Bener. Langsung aja kita kasihnya diangkat 5 juta aja. Gak apa-apa. Sienta nggak terbagus lah ya. Boleh. Boleh lah. 5 juta. Bener-bener irit dekat ekonomis. Ini apa lagi? Oh dihasil. Xenia. 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 Ini mobil paling laris saat ini ya. Ini luar biasa penjualan di bulan ini. Apalagi menjelang lebaran ya. Menjelang lebaran. Karena harganya. Bajuk di bawah 100 juta dapet mobil keluarga. Bener. Yang irit sekaligus investasi. Dari tahun ke tahun harganya segitu-gitu aja nih. Bener. Karena yang penting muat banyak. Iya. Komograf belakang juga. Bensinnya juga irit. Bener. Ini Xenia tipe apa? Ini Toyota. Eh Toyota. Dehatsu Xenia Xe Deluxe. Oh Deluxe. Standar tahun 2010. Jadi standar itu veloknya masih aleng. Tapi yang jelas bukan kaleng sarden. Apalagi kaleng kongguan. Masih oke lah tinggal di temen-temen aja biar keren. Lampunya kayaknya celong amat. Lampunya mata-matanya masih bening. Ini kilometer di dangka 200 ribuan. Tuh apa adanya. Usia 2010 itu wajar lah. Karena nantar orang pake itu 20 ribu om per tahun. Tapi bener apa adanya. Betul. Kan udah resep-resep. Bener banget. Kalian boleh bawa montir paling hebat sedunia. Atau bawa bengkel resmi ya. Silahkan cek sepuasnya. Bawa ke Itali nih. Banyak tuh bengkel yang mahal-mah. Ini loternya hanya diangkat 85 juta rupiah. Giling ya. Sepet. Pantesan aja. Paket kredit DP-nya cukup diangkat 10 juta rupiah. Cicilan 2320 selama 5 tahun. Wah itu sih kok. 2 juta kecil. Nambahin DP. Lu malah bisa dapet angsuran 1 jutaan doang. Bener. Makin murah. Cocok banget. Ya udah lah. DP gue nganeh gue. Malah lu kalau bisa tambah deh. Tuker tambah kalau bisa. Betul. Ya upgrade biar jadi 1 jutaan doang. Bener. Keren banget. Di belakangnya ada si Dreza. Wah ya. Derja. Sujuki derja. Derja. Tapi warna khasnya selalu dapet ini. Warna-nya keren sekali. Warna ungu. Spesialis dengan ubi. Taruh ini banget. Ini manual lapometic. Ini manual. Manual. Tahun berapa? Dreza tahun 2017 tipe GS. Kalau tipe GS itu berarti audionya nih. Udah sampai ke frameless ya. Udah sampai ke pinggir-pinggir layarnya. Nyamu sama dashboard gue. Enggak ya. Kayak ini dong. Kayak apa ya. Kembalik air ini. Itu modifat sendiri ya. Bener. Itu tahun tadi 2017. Kilometernya berapa? Kilometernya baru dianggah di under 100 ribuan. Under cepek. Ajib. Dengan harga berapa? OTR-nya 140 jutaan aja. Idi. Paling tinggi loh. 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 10 juta cicilan 38, 55 tahun. Selama 5 tahun ya. Surah. Dari tadi banyak 10 ya nih. Kelas-kelas ini kayaknya dapatnya 7-70 mulu. Iya benar. Rata-ratain lah. 7 lah ini biarin. 5 lah lu. Turun lagi. 6 gak dikasih. Walah 5. Bodoh bener. 7-7 lah biarin. 7 ya? Biasa dipajak 7 juta lah ya. Siap. Kayaknya lebih banyak angka hokin. Aila. Ini apa nih? Elegan bukan? Enggak. Ini Aila biasa. Yang tipe X ya. 2014. Matic transmisi. Matic lagi ya? Kilometer. X kilometer di angka 80 ribuan kalau gak salah. Masih belum capek sih ukuran MCGC Bini ya. Betul. Udah harganya yang langsung berapa. Harganya kasih di angka 88 juta rupiah. Matap. Pagi kredit DP-nya 7 juta. Cicilan 2652 selama 5 tahun. Banyak banget yang dibawah cepek hari ini. DP 7 ya. Aduh angsurannya juga kecil banget lagi. Iya murah banget. 3 juta deh DP. 3 juta lah. Kasih 5 juta lah ini lah ya. 5 ya? 5 bungkus. 4 deh kali-kali. 4. Udah lah. 4 juta angsuran 2 jutaan doang. Matic ya? Matic. Matic loh. Mana? Oh Aila lagi nih. Aila. Ini tipe yang ekonomis nih. Lebih fresh nih. Ini Aila M. Yang M. Yang M. Jadi veloknya masih standar. Masih kaleng. Tapi band-bandnya masih oke semua. Bagus. Cuman bedanya di variasi-variasi aja. Masih power window kok. Silver-silvernya itu ya? Iya. Betul. Tahunnya sama. Tahun 2014. 14. Ini di angka 75 jutaan aja. Manggila meter berapa? Kilometernya baru di angka. Dia ada 100 ribuan nih. Tepatnya nanti kalian bisa kontak tim atleting kita aja. 10 tahun di bawah 100 ribu. Betul sekali. Berarti di bawah normal. Dan harganya cuma 70 jutaan. 70 jutaan aja. Berapa tuh DP-nya? DP-nya kasih 7 juta. Cicilannya 2145 tahun. 10% ya. Murah banget. Diskon 50% dong DP-nya om. Bagus. 3,5. Hah? Jadi berapa ya? 3,5. Oh yaudah biarin. Boleh. Sekarang kan M ya. Oke. Wah langsung nih. Dapetnya velfire. Buat menaikin kasta ya. Nah kalau ini bener nih. Bener. Ini bekas ini. Ini Tomilu gue. Ayo ini velfire. Ini Toyota velfire. Tipe Z ya. Tahun 2013. Ini gak ada yang manual ya. Semuanya Matic. Mobilnya keren sekali. Kilometer di angka 100 ribuan. Gue gak kembali. Gak nyaman. Gak disini. Ini kilometer berapa? Kilometernya di angka 100 ribuan. 100 ribuan. Tangan pertama dari baru. Kondisinya masih oke semuanya. Banget. Masih standard buat pabrik. Semuanya masih normal lah pokoknya. Pokoknya buat. Kalau belum kesampean. Yang Alphard. Alphard yang tinggi. Tiga harganya. Ini masih oke banget. Ini harga Alphard baru lah. Murah banget nih. Kacau loh. Ini kita kasih OTR-nya hanya di angka 310 jutaan aja. Velfire yang udah ganteng 300 jutaan. DP-nya? DP-nya 5 juta. Cicilan 9272 selama 5 tahun. Mobil segede ini DP cuma 5 juta. 5 juta. Yang penting niat baik. Datanya bagus. Kapasitas mumpuni. Yaudah sekarang. Sama Sultan. Siapa tau dia mau cicil 2 mobil. Ya kan sama-sama DP-nya 0. Boleh. Tinggal langsung biar cicilan. Yang penting data-nya bagus. Datanya bagus. Bagus ya. Kesini om. Iya. Nah ini nih gak ada barunya nih. Ayo. BR-V. Nah bener sekali. Ini. Tipe yang. Honda BR-V E-Prestige nih om. Prestige lagi ya. 2000. Kondisinya masih oke tangan pertama dari baru. 2018. Matic. KM 70 ribuan. 70 ribuan. 70 ribuan. Harganya. Harga OTR-nya hanya di angka 180 jutaan aja. Dengan DP angsuran. DP-nya 10 juta. Cicilan 4, 9, 1, 2, 5 tahun. Kayaknya udah ketara ya. Kalau dulu beginian DP-nya 10 ribuan. Betul. Turun-turunnya 7 gitu ya. 7 paling dah ya. Yaudah langsung nih. Dia gak mau turun lagi Mas Intima. Soalnya kalau diturunin lagi. Apalagi sampai DP terlalu minim. Datanya juga ya. Datanya. Dan banyak orang yang gak serius. Karena orang yang bijak. Orang yang berpikiran maju. Biasanya gak mau DP-nya om. Maunya kalau bisa angsuran yang kecil. Angsuran yang dikecilin. Angsuran yang dikecilin. Bener. Lain sama orang yang mau nyoba-nyoba doang. Aduh. Habis lebaran. Tarik-tarik deh mobil. Gapapa dah. Di Blacklist belaknya. Yang penting lebaran udah pake mobil mobil ya. Jangan begitu mikirnya. Bener. Avanza lagi. Eh sorry. Senia. Ini Senia ini om. Kita punya. Dehatsu Senia. Yang ini tipenya. XI ya. 1300 cc. 2009. Buset. 2009. Eh 2010 maaf om. Tetep aja kondisi begini ya. 2010. Oke. Kilometer baru. 16 tahun nih. 60 ribuan. Kilometer cuma 60 ribuan. Pertama dari baru. Mobil padahal udah 14 tahun. Pantesan aja. Kalian boleh liat tuh di dalamnya. Headlamp juga ini masih original. Biar begini. Bodi-bodi masih oke semua. Masih lempeng semua lah. Dipastikan ini jarang namun stok kayak begini ya. Betul. Jadi cepet-cepetan. Oke. Harganya berapa? Kayak salep udah biarin. 88. Eh kayak PMP. Kayak PMP. Itu masih SEM yang BMP ini. Semua kayak minuman. Betul. DP-nya 10 juta cicilan 2409 5 tahun. Wah edan. Cicilan cuma 2 juta. Mobil 10 tahun. KM-nya 60 ribu. Betul. Sebenernya gue juga pengen. Lihat tuh dari stir-stirnya kan gak bohong lah. Kayak tadi aja tuh yang gue bilang. Lu mendingan nambah DP biar jadi sejutaan. Iya. Tanggung. 2 juta cicilan. Mobilnya bagus soalnya. Dah. Baru kali ini kan. Bukan yang gue murah. Masih rumah halin. Kayak kemarin aja kan. Kita punya RAS tuh. Kilometer baru 50 ribuan 2014. Ya Alhamdulillah berbut. Nah tuh. Iya. Karena kan kita jual kualitas ya. Wah gue kira punya orang lo ambil. Ada harga dan kualitas. Udah gue deh. Udah gue deh. Udah gue ambil dari mobil. Tapi. Boleh. Gak apa deh gambarnya sedikit deh. Kalau tadi kan angsuran 2 jutaan. Kira-kira buat jadi sejutaan tuh nambah jadi berapa sih? Paling nambah sekitar 15-an lagi ya. 15-an. 15-an baru dapat 1 jutaan. Tuh. Ya lumayan lah. Maksudnya masih angka 20-an. Tapi. Bulanannya yang dipikirin. Itu makanya gak usah dipikirin dibayarin. Nah iya. Oh iya bener juga ya. Jangan dipikirin dibayarin. Tapi bulanannya enteng. Itu gambarannya ya. Betul sekali. Lanjut lagi nih om. Yaris yang sepatunya udah ganti juga nih. Betul. Ini kita punya. HSR lagi. Yaris Lele. Tahun 2015. 15. CRD Sportivo. Betul. Metik. Kilometer. Kilometernya rendah nih. Baru 80 ribuan kalau gak salahnya. 80 ribuan. Langsung harganya berapa? Ini 158 OTR-nya. DP-nya 10 juta cicilan 46695 tahun. Wih surah. Yaris harganya makin terjangkau ya. Ajit. DP 10. Nah kali ini DP-nya agak kecil dong. Jangan 7. Iya. Berapa? 5. Tambahin lagi 1 juta lah. Jangan lah. Gop aja. Gop aja. Gop. Buat tol lagi soalnya. Buat ini beli takjil. Ini beli kolak. Buat beli beras pahal. Beli beras pahal. 5,5. Udah lah. 5,5 Yaris udah dapet velg ganteng. Silahkan. Sigur. Sigur lagi. Ini yang ayam geprek ini kali ya. Iya kali ya. Ayam geprek kali ya. Kali ya. Toyota Kaya G manual. 2018. Dan ini kilometernya masih ajib banget nih. Berapa tuh? Ini baru di angka 33 ribu. Astaga. 6 tahun 33 ribu. Ini ajib banget. Jarang sih. Betul sekali. Apa? Belum dipakai buat cari cuan. Hah? Belum dipakai buat cari cuan kayaknya. Oh iya. Ini jarang. Ini kebetulan kemarin suaminya itu kerja di luar negeri. Oh. Istrinya beli. Eh beliin buat istrinya gak dipakai-pakai. Warna gak bisa bauin mobil. Nah makanya. Jadi jangan dipakai. Beliin apa dibeliin ya. Berarti yang 33 ribu siapa yang pakai ya. Betul tangan kayaknya. Ya udah pokoknya ini klimaternya masih antik banget pemakaian pribadi juga ya. Ini hotel yang jadinya 119 juta rupiah. Mantap. Dp-nya 10 juta cicilan 32 35 tahun. 32 30. Iya udah. Kalau tadi kata opung potong aja 50%. 5 juta. 5 juta. Yang penting datanya wajib bagus ya. Kapasitasnya cukup. 5 juta. Bener. Kapasitas tuh maksudnya garasi mau beli-beli sama sama. Bukan. Kapasitas daya jual. Oh daya beli. Pengajuan kreditnya. Ini ada papanja. Iya bener. Ini Oyota. Oyota Avanza 2018 G Matic. Kilometer di angka 100 ribuan. Oke. Kita kasih OTR hanya di angka 152 juta rupiah. Dengan dk-sukur 10 juta cicilan 41685. Beratnya dp-nya jadi 7 juta. 7 juta. Bongkus. Kusus. Mobil terakhir. Wah ini lagi banyak velg-velg ganteng hari ini. Tapi sama yang silver itu. Itu standar ting-ting. Kalau ini udah banyak variasinya. Ada roof rack juga. Spionnya dilipet. Ini spionnya dilipet beneran. Retrack asli. Retrack asli ya. Dibuat retrack sama yang sebelumnya. Velgnya udah ganteng. Barbon-karbon. Garis-garis chrome. Terus dibuat kuncinya pake engine start-stop button. Mateng lu. Bahagia. Perbiasa. Ini gak sembarang LCGC sobat. Keren banget ya. Diajarin. Dicengin ntar yang standar. Tapi harganya. Harga standar yang murah. Sama. Disamain aja sama yang itu. Serius? Serius. Tipe-nya emang apa sama? Sama. Tipe-nya juga manual. 2018. Harganya 119. Kilometernya kalau gitu. Kilometernya sama rendah. 70-an tahun 60 ribuan. Masih oke. Masih oke dong. Tapi jadi mobil hobi ya. Keren banget. Dp-nya 10 juta. Cicilannya sama. Kayak tadi tuh. Berapa tuh? Dp-nya 30. Tapi Dp-nya sih jadi 5 juta juga ya? Gak apa ya? Iya. Boleh ya? Samain aja sama itu. 5 juta cepet-cepetan lu dapet yang modif full. Apa yang versi standar. Tapi sama-sama. Menang ada menang. Ada menangnya lah. Itu nanti tuh dikasih fotonya. Oke oke boleh boleh. Itu cukup diangka 29 jutaan aja. Cash. Cash keras. Cash 29 juta. Warna tahun berapa? Tahun 2001. Wah masih 2000. Wah masih oke. Ajit tuh. Dapet sedan lagi kan. Ih keren banget. Tapi kalau misalnya mau nanti nego-nego langsung. Datang aja lah ya. Boleh. Kontakt aja sama tim marketing kita. Konsultasiin aja kebutuhan kalian. Yang mau tukar tambah. Mau jual. Mau beli. Mau cash. Mau kredit. Mau upgrade. Mau downgrade. Mau apapun bentuk berkaitan dengan mobil. Silahkan curhatin aja sama tim marketing kita. Keren banget. Kalau ada yang slow respon. Ganti aja tuh om. Ke yang lain. Apa ya? Iya misalnya temen kita ada yang slow respon nih. Tim marketing. Ganti ke tim yang lain. Nomornya banyak kan aja. Biar sebenarnya terlaini dengan baik. Yang pasti sebelum lebaran tadi ya. Harus segera diproses. Karena leasing juga akan libur. Betul sekali. Berarti sementara ini dulu. Nanti kita lanjut ke yang Mausa keberikutnya ya. Iya yang di parung. Jadi jangan di skip. Langsung aja subscribe channel kita. Thank you banget om. Thank you so much. Thank you so much. Sampai jumpa selanjutnya.